Intro Hola, hola, como están? Espero que estén bien. Belajar bahasa Spanish, ya. Bukan ya, teman-teman, ya. Jadi sekarang kita ini belajar bahasa Inggris. Nah, jadi, kembali lagi di The Barlangs Vlog, masih bersama saya, Mr. Putra Banjar, ya. Saya harap semua teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, walaupun dimanapun berada. Kan gitu, kan? Nah, jadi hari ini teman-teman mumpung lagi off, ya. Kalau di luar sana sudah sangat dingin sekali, ini pergantian musim, ya kan? Dari musim kemarau kemarin ke musim falls, ini musim falls menuju ke musim dingin. Kalau kita keluar itu sudah harus pakai jaket, pakai sepatu, ya kan? Pakai helm, sarang tintu, bukannya bukan berantem, ya. Nah, jadi, di The Barlangs Vlog, sebenarnya kata The Barlangs ini dulu berasal dari nama geng kami di Medan, ya. Nama kelompok kami, kelompok teman-teman saya di Medan. Kebetulan dulu, The Barlangs ini, kami ini sebenarnya dulu adalah satu kelompok, satu jurusan di kampus, ya. Ada dulu kampus di Pancing, ya. Universitas Negeri Medan. Jadi, kami dulu pendidikan bahasa Inggris. Jadi, The Barlangs ini sudah satu kelompok di kampus, eh, kemudian jumpa lagi bertemu kembali di sebuah institusi ataupun sebuah lembaga pendidikan, bimbingan belajar juga di Medan. Jadi, sama-sama mengajar juga di sana, sama-sama barlang. Barlang artinya hancur, ya kan? rusak sama-sama, gitu lah kira-kira, ya. Nah, jadi, sampai sekarang, ya. Mereka sekarang masih sebagian besar mengajar di bimbingan belajar di Kota Medan. Jadi, kalau di Kota Medan ini, kalau misalkan kita ke sebuah bimbingan belajar, masih banyak di sana pengajar-pengajar bahasa Inggris, pengajar matematika, pengajar biologi, bahasa Indonesia, dan segala macam, itu adalah bagian dari teman-teman saya dulunya, ya. Di masa-masa kuliah ataupun masa-masa di tempat yang sama dulu di sebuah bimbingan belajar. Ya kan? Oke? Nah, kebetulan. Kebetulan, teman-teman semua, di sini ada papan tulis. Kebetulan ada di rumah ini papan tulis. Jadi, kemarin saya beli dulu spidol, ya. Ada ide sedikit untuk mengenal kembali. Ya kan? Bagaimana kira-kira rasanya kalau kita mengajar lagi? Ya kan? Bagaimana kira-kira rasanya? Gimana kalau saya buat video, ya? Gimana kalau saya buat video tentang belajar bahasa Inggris? Ya kan? Nah, jadi, sebenarnya, bukan bermaksud untuk mengajari teman-temannya, karena justru saya juga masih belajar di sini, supaya saya juga bisa mengingat kembali, ya kan, tentang pengalaman-pengalaman yang dulu, tentang pelajaran-pelajaran yang sudah saya lupakan, mungkin, yang sudah lupa ya, bukan saya lupakannya, sudah lupa. Oke, langsung saja kita ke topiknya. Nah, what's the steps to learn English? Apa sih kira-kira langkah-langkah untuk belajar bahasa Inggris? Karena kemarin ada teman saya bertanya, ada juga misalkan orang lain bertanya, I want to learn English. Where do I start? Saya ingin belajar bahasa Inggris. Dimanakah saya mulainya? Mungkin, kalau teman-teman juga melihat video-video, ataupun pembelajaran-pembelajaran dari tempat-tempat lain, atau misalkan dari YouTube, atau misalkan dari guru-guru les, atau misalkan dari video-video, banyak orang menyarankan belajar bahasa Inggris itu dari mana? Kan gitu kan? Apakah dari grammar? No. Apakah dari speaking? No. Apakah dari reading? No. But the most important is, when you start learning English, should be from vocabulary, dari kosa kata. Ya kan? Inilah basic, ataupun dasar, bagi pemula, ataupun for the beginner. Ya. Jadi, basic communication to learn English, it should be vocabulary. Untuk pemulanya. Ya kan? Jadi, kita tidak harus mengetahui semuanya, untuk bagi pemula. Dasar-dasarnya aja dulu, ataupun arti kosa kata. Ya. Contoh, jadi misalkan ada seorang bayi, ngomong kepada orang tuanya, thirsty. House. House. Kan gitu. Maka, si ibu pun pasti mengerti kan? Mengerti. House. Pasti, menunjukkan air minum. Gitu. Atau misalkan, ketika kita pergi ke suatu tempat, misalkan lah, kita pergi jalan-jalan, ke Singapura. Ya kan? Misalkan, nyebrang dari Batam, dari Batam ke Singapura, sekitar satu hari, ataupun dua hari, kita hanya tahu misalkan kosa kata, tidak tahu grammar, tidak tahu misalkan semuanya, hanya kosa kata saja penting, kita berbicara, hanya menyampaikan kosa kata, hungry. Orang lain, ataupun native itu, pasti langsung menunjukkan, oh, the restaurant. Atau food. Kan gitu. Pasti dia menunjukkan sesuatu. Nah gitu. But at least, the basic information, the basic communication, you should know about English is vocabulary. Jadi, langkah pertama untuk memulai belajar bahasa Inggris ini adalah, dari kosa kata dulu. Ya kan? Lalu, where can I learn it? Ya kan? Gimana saya belajar kosa kata? From daily conversation. Ya kan? Oh, bukan. Gimana saya belajar kosa kata? From daily life. For example, music. Ya kan? Jadi, kalau misalkan belajar bahasa Inggris, you learn music, It's been a long time. It's been a long time. Long time. Long. Mampirnya apa? Time. Mampirnya apa? Kosa kata. Kan gitu kan? Atau dari watching, nonton movie, film. Ada subtitlenya. Oh, ini artinya. Get out! Ini artinya. Gitu. Jadi, belajar kosa kata. Ya kan? Atau misalkan belajar cool slang sehari-hari. Ya kan? Percapar-percaparan cool slang. Slang. Ya kan? Bahasa-bahasa slang. You are low. You only live once. Ya kan? Misalkan, Udah dimana, bro? I'm on the way. On the way. O-T-W. On the way artinya apa? Di jalan. Kosa kata. Cool slang. Itulah misalkan dasar-dasar langkah-langkah untuk belajar bahasa Inggris. The first step should be from vocabulary. Oke? It's all. After we have enough vocabulary, setelah kita punya kosa kata yang cukup. Ya? Jadi, langkah kedua kita belajar adalah tentang grammar. Grammar itu apa? Tata bahasa. Susunan kata yang diletakkan sesuai dengan fungsinya. Jadi, ibarat dalam tubuh, grammar itu merupakan tulang. Tulang yang menyatukan semua tubuh kita. Kerangka-kerangka tubuh kita. Ya kan? Jadi, kalau misalkan tadi kita vocabulary hanya mengatakan thirsty, haus. Jadi, di sini kita boleh menyatakan, I'm thirsty. Saya haus. I want water. Itu kan sudah menggunakan grammar dia. Menggunakan grammar. kata bahasa gitu. Jadi, di sini kita meletakkan kata-kata yang sudah ada itu, sesuai dengan fungsi katanya. Contoh, kalau saya katakan, I love you. Ini kan sudah grammar di sini. I di sini sebagai subject, sudah diletakkan di tempat yang benar. Kan gitu? Love ini kata kerja. Saya mencintai kamu. Jadi, ini kan dasar ini. Jadi, ketika kita tidak tahu arti I, kita kan tidak tahu penggunaan grammar. Makanya tadi yang pertama, langkah pertama itu, kita harus punya dulu kosa kata. So, when you have enough vocabulary, you try to learn about grammar. Barulah kita mulai belajar tentang grammar. Bisa kira-kira ya? Nah, yang berikutnya adalah, kita langsung ke the next step is about reading and writing. Ini sudah bagian yang ketiga. Ataupun dinamakan dengan advance. Advance ini artinya ya sudah di atas dari intermediate ataupun yang beginner. Jadi, reading ini kan membaca. Writing artinya menulis. Kalau kita membaca, berarti kita mencoba mengerti ataupun menganalize the language of the sentence. Misalkan ini kita membaca sebuah buku ataupun kalimat. Kita mencoba untuk menganalisa bahasa ataupun kalimat yang tertera. So, you try to understand. Ya kan? Sama dengan reading comprehension kan? Memahami tentang bacaan itu. Gitu. Sama dengan writing. Writing ini artinya present the sentence. Jadinya ketika kita menulis. Kita membuat kalimat yang kita tulis itu supaya dimengerti oleh orang lain. Ya? That's what we call reading and writing. So, when you have enough vocabulary, you know how to put the words in a position, the function. Gitu kan? so you can put in a writing or how can you present it in sentences and how can you analyze the language bagaimana kamu menganalisa ketika kamu membaca. Ini juga sangat penting. Mana mungkin kita nggak bisa membaca kan? Harus bisa membaca. Nggak mungkin kita nggak bisa menulis. Ini juga sangat penting. Misalkan, ya kan? Ketika kita melamar pekerjaan, kan harus menulis misalkan surat lamarat pekerjaan. Atau bukan gitu. Atau bukan dari ketikan pekerjaan. Gitu. Oke? Jadi, dalam hal menulis ini juga harus ada grammar-nya. Harus sesuai dengan yang sudah diajarkan. Kan gitu kan? Ada juga vocabulary. V. Vocabulary. Lengkap. Gitu. Dan correct. Dalam posisi yang benar. Dalam function yang benar. Gitu. Jadi setelah belajar langkah-langkah ini, barulah tentang speaking. Berbicara. Itu baru menggunakan native. Ketika kita berbicara, speaking, harus dimengerti. Yalah. Supaya orang lain tidak badan, sorry, what do you mean? What do you say? Kan gitu? Dan harus mengerti. Itulah speaking kan? Mengerti yang diisapkan orang lain. Dan harus memiliki good pronunciation. Artinya pengusahaan juga sudah mulai dipelajari. Gitu. Oke? 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!